Intro Halo para fans Milfer, apa kabar anda sekarang? Semoga diberi kesehatan, keberkahan, kemakmuran dalam keluarga dan kelancaran dalam segala urusan. Inilah beberapa kabar yang berhasil Mimin rangkum untuk menemani kebersamaan kita pada edisi ini. Salah satunya yang paling menyita perhatian publik. Berita rencana pertunangan Ferel Bramasta dan Natasha Wilona disorot media asing. Tahun ini bakal dilamar di kapal panisi, dan bongkar konsep lainnya. Nah, seperti apa beritanya yuk kita intim. Dua sejoli yang tengah kasmaran Natasha Wilona dan Ferel Bramasta. dikabarkan bakal menikah dalam waktu dekat. Sayang, Ferel Bramasta menyebut Natasha Wilona masih belum siap untuk menikah dengannya. Padahal aktor pesinetron itu sudah berniat untuk mempersunting Natasha Wilona di awal hubungan mereka. Jadi aku kan emang dari awal jadian aku ngomong sama dia jangan lama-lama kita pacaran kalau bisa langsung nikah. Cuman dia belum siap masih ada hal yang ingin dia lakuin. Beber Ferel Bramasta, yang tayang di kanal Youtube Gossip Bacot, tanggal 1 Februari tahun 2022. Kendati begitu, Ferel Bramasta mengungkap jika pertunangannya dengan Natasha Wilona akan digelar tahun ini. Ferel Bramasta menyebut sang kekasih sudah sepakat untuk menggelar lamaran tahun ini. Namun, belum diketahui dengan pasti kapan bulan lamaran Natasha Wilona dan Ferel Bramasta akan digelar. Akhirnya kita udah mutusin minimal tahun ini kita lamaran deh aku bilang, terus dia bilang boleh, paparnya. Menariknya, Natasha Wilona dan Ferel Bramasta telah menyusun sejumlah konsep untuk pertunangan mereka. Ferel Bramasta pun mengaku sudah memesan tempat untuk acara pertunangannya dengan Natasha Wilona. Tak main-main, Ferel Bramasta rencananya akan melamar Natasha Wilona di sebuah kapal bin Isimewa. Baru dapat tempat sama ya kita kan lagi nyusun dalam beberapa bulan ini kalau tempat si insya Allah di kapal bin Isimewa. Udah oke, ungkap Ferel Bramasta. Rencananya, Ferel Bramasta juga bakal menggandeng fotografer ternama yang biasa digunakan rekan sesama artis yakni Rio Motret. Ferel Bramasta juga ingin para tamu undangan nantinya mengenakan dress code serba putih. Fotografer mungkin Rio Motret jadi baru dua itu doang dan konsepnya sama aku pingin semuanya pakai baju putih, papar Ferel Bramasta. Rekan sesama artis dan para fans pun berharap rencana baik Natasha Wilona dan Ferel Bramasta segera terrealisasi. Mereka berharap acara pertunangan Natasha Wilona dan Ferel Bramasta berjalan lancar. Berali ke informasi selanjutnya, Ferel Bramasta dan Ferry Irawan akhirnya pertama kali bertemu di Bali beberapa waktu lalu. Pertama kali bertemu dengan calon ayah sambungnya, Ferel Bramasta restui hubungan sang bunda. Sempat terdengar Ferel Bramasta belum restui hubungan Fena Melinda dan Ferry Irawan. Setelah bertemu, Ferel Bramasta baru bisa memberikan penilaian tentang sosok Ferry Irawan. Ya sejauh ini sih om Ferry orangnya baik ya. Kita ketemukan kebetulan baru sekali, jadikan untuk mengenal seseorang kan gak mungkin sekali ketemuan ya. Tapi sejauh ini sih pas ngobrol-ngobrol kelihatannya baik dan serius sama mama. Apapun itu aku hanya mendoakan dan menginginkan yang terbaik untuk mama. Kata Ferel Bramasta ditemui di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Soal restu, Ferel Bramasta berujar hanya ingin mengikuti kebahagiaan sang bunda. Apapun yang dianggap terbaik untuk Fena Melinda, Ferel Bramasta akan merestui. Yang pasti kita sebagai anak, kita menginginkan yang terbaik untuk orang tua kita apalagi khususnya untuk mama. Jadi apapun yang membuat mama bahagia, sekiranya mama sudah srek hatinya, terlihat happy, bahagia, dan yakin sama keputusannya ya kita hanya bisa mendoakan dan mensupport mama. Jadi kita akan selalu ada buat mama apapun yang terjadi, jawab Ferel Bramasta soal restu. Melihat Fena Melinda dan Ferry Irawan tengah kasmaran bak anak ABG, Ferel Bramasta juga menanggapi santai. Ferel Bramasta menganggap wajar hal tersebut dan ikut senang. Ferel Bramasta juga melihat sang bunda kini tak lagi kesepian. Mungkin kan katanya kan kalau orang semakin tua kan bakal kayak ngalamin puber kedua lagi kan. Mungkin ya kalau aku sih melihatnya ikut senang aja. Karena aku melihatnya mama sudah cukup lama sendirian kan, dan mungkin juga yang nama hidup kita sebagai anak-anak pasti juga tumbuh dewasa punya kehidupan masing-masing. Meskipun kita sayang dan kita cinta, kita peduli sama orang tua kita, tapi kan kita gak bisa 24 jam sama mama, tuturnya. Mungkin mama juga merasa kesepian beberapa tahun ini, dan akhirnya mama menemukan pendamping yang bisa nemenin mama, yang mengisi hari-hari mama. Ya aku ikut senang. Ya orang tua kita senang, masa kita gak senang, ucap Ferel Bramasta. Dari banyak berita yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama. Bila ada berita yang kurang berkenan di hati para pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah disampaikan kiranya dapat menghibur kalian semua. Tidak ada hal yang indah selain doa dan tidak ada awalan selain akhirat. Untuk itu saya mengakhiri berita saya ini kepada anda yang berkenan menonton video saya, semoga menghibur. Terus pantengin channel ini, biar mimin tambah semangat. Terima kasih sudah menonton video ini, selamat berjumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.